Kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan narasumber kami di studio. Sebelum kita dialog, kita lihat dulu ada beberapa kutipan soal Undang-Undang Pemilu. Ini adalah pakar hukum Tata Negara yang menyatakan verifikasi yang dilakukan saat ini secara otomatis pemilu yang akan datang, partai persangkutan tidak perlu diverifikasi lagi. Ketua Pansus RUU Pemilu syarat verifikasi sama seperti pemilu sebelumnya, sehingga Pansus dan pemerintah menilai partai lama tak perlu kembali diverifikasi. Ya itu kita lihat apa yang disampaikan oleh Lukman Edy, Ketua Pansus RUU Pemilu. Disebutkan tadi Bung Sofian bahwa pada kenyataannya verifikasi itu tidak dirasa dibutuhkan untuk partai lama karena anggarannya akan sangat besar. KPU butuh anggaran 600 miliar rupiah. Saya kira begini, tentu kita paham dengan sistem demokrasi kita bahwa partai politik ada pilar demokrasi. Tentu saya kira kalau kita ingin membangun sebuah kualitas demokrasi, tentu tidak bisa diukur dalam proses efisiensi dan soal dana. Saya kira itu bukan ukuran. Kalau soal misalkan efisiensi, saya kira ya tadi pendapat Pak Syed, bahwa semuanya aja kalau tidak diverifikasi kalau hanya soal efisiensi, saya kira itu. Tapi ini penting ya, bagaimana mengukur sebuah kualitas demokrasi, ya kontestannya juga harus kita verifikasi, kita cek bagaimana kebenaran sebuah data, fakta di lapangan, benar gak ini partai politik ada sesungguhnya? Ketika dia ada di tingkat nasional, kemudian benar gak di daerah ini? Indonesia ini kan daerah yang begitu luas, daerah yang begitu daerah kepulauan, dan geografisnya juga sangat sulit, tidak seperti negara-negara lain. Tentu saya pikir ini penting bagaimana mengukur partai-partai itu ada di Papua. Apalagi ini ada 514 ya. Jadi penting bagi kita bahwa verifikasi ini penting untuk mengukur. Ini pengalaman saja ya. Saya sudah tiga kali jadi pelaku verifikasi di tiga undang-undang. 2009, 2014, 2017. Dari dulu kan 23, 2009. 2014 itu 100%, tapi positioning jumlah provinsinya juga beda. Dulu ada 33, sekarang ada 34. Saya kira ini kenapa kita minta bahwa ada rasa keadilan? Karena memang situasinya juga berbeda. Jumlah penduduk berbeda, jumlah kecamatan berbeda, jumlah kabupaten berbeda, jumlah pengurusnya berbeda. Mbak Nani, dengan gugatan yang Anda ajukan saat ini, judicial review begitu, bukankah ini nanti akan berpengaruh pada proses tahapan pemilu ketika katakanlah itu dikabulkan. Kemudian harus ditelurkan kembali PKPU yang baru begitu. Bukankah ini butuh waktu dan lagi-lagi persiapan pemilu kita akan lebih banyak lagi dan energi akan lebih banyak lagi di sana? Ya, sehingga kami di sini sangat memohon kepada MK untuk segera memproses ini, segera mengabulkan sebenarnya gugatan seperti apa yang nanti akan ditetapkan. Ya, karena kan prosesnya saat ini kan sudah administrasi. Kemudian dalam waktu yang dekat, sebulan lagi, akan verifikasi faktual. Bukankah ketika proses ini sedang berlangsung, beriring kemudian verifikasi faktual akan segera dilaksanakan, ini akan tumpang tinggi secara waktu? Kami sebenarnya khawatirnya kalau misalnya ini gugatan kami diterima, sehingga ini jadi, oh ditangguhkan sampai di pemilu 2024 mendatang. Ini kan sebenarnya kewheteran juga, kenapa ini diolor-olor, seolah-olah ini diundur. Sehingga sekarang kami dari para pemohon di sini sangat berharap sekali segera. Dan satu apresiasi terhadap KPU saat diterbitkannya, ini peraturan terkait dengan sipol itu sendiri, sehingga semua partai politik yang ada di Indonesia yang mendaftar, sebenarnya kita dituntut untuk menyampaikan sebuah data yang secara akuntabel harus dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Ini merupakan langkah awal yang sebenarnya harus selalu dibudayakan, karena mau tidak mau saat database itu benar-benar dijaga dengan baik, itu kan sebenarnya akan terlihat. Mana KTP yang bohongan dan tidak, itu benar-benar akan terlihat. Dan mana anggota yang ganda dengan partai lain dan lain sebagainya akan banyak ditemui di sana melalui sistem sipol ini. Tidaknya ini sebagai acuan pertama, seandainya nanti di tahap berikutnya di verifikasi faktual, kita serahkan sebenarnya bagaimana selanjutnya KPU dan juga dari berdasarkan undang-undang ini selanjutnya akan dilaksanakan. Kita apresiasi banget terkait proses ini. Yang jelas kami sangat berharap agar MK segera menuntaskan terkait dengan undang-undang pemilu ini. Bergumul dengan waktu, Bung Syed? Saya kira sebetulnya masih cukup waktu bagi MK untuk memutus. Seandainya sekarang sudah masuk, misalnya minggu depan ya, atau minggu ini sudah masuk dalam pembuktian untuk menghadirkan keterangan ahli dari para pemohon misalnya. Nah, saya kira sampai dengan akhir bulan ini atau sebelum bulan ini, akhir bulan ini MK sudah bisa putus itu. Nah, kalau itu diputus, maka saya kira kecil kemungkinan atau tidak beralasan hukum kalau itu untuk diberlakukan di pemilu berikutnya seperti yang dikhawatirkan oleh teman dari PSI tadi. Karena kan kita khawatirkan ketika katakanlah gugatan itu dikabulkan, kemudian seluruh partai harus diverifikasi ulang. Sehingga biaya lagi anggaran yang dikeluarkan akan lebih besar lagi, penyusunan anggaran, kemudian menelurkan PKPU yang baru, sosialisasi. Tidak, begini, pertama dari segi anggaran. KPU itu sudah menyiapkan anggaran untuk persiapan proses verifikasi itu... Secara keseluruhan? Iya dong, sudah secara keseluruhan. Jadi semua partai politik... Kan kayak dia menelurkan dari undang-undang pemilihan yang bisa? Tidak, alokasinya itu mereka sudah siapkan itu semua malah untuk proses pendaftaran sampai verifikasi untuk sejumlah kurang lebih 77 partai berbadan hukum yang ada di Indonesia. Nah, 70-an partai itulah yang kemudian dialokasikan. Karena kalau KPU hanya mengalokasikan untuk sebagian saja, berarti ada motif tertentu. Tapi tidak, KPU fair. Dia harus menyediakan untuk semua. Itu dari segi anggaran. Jadi, segi anggaran sebenarnya sudah tidak ada masalah. Ya, menarik ketika Ketua Pansus RU Pemilu yang menyatakan 600 milikar tersebut menjadi... Ketua Pansus tadi ada kutipannya menarik. Menyatakan juga, kalau soal anggaran saya clear ya. Tadi juga saya sudah katakan bahwa, ya kalau mau efisiensi, ya nggak usah verifikasi semua. Lebih efisien lagi. Pemilu-pemilu tapi nggak usah verifikasi semua. Kenapa? Nggak usah mengemarin biaya kan namanya kan. Nah, tapi menarik pernyataannya tadi misalnya mengatakan, ya kami tidak perlu diverifikasi, kata Ketua Pansus. Karena partai-partai yang 12 ini sudah pernah diverifikasi dengan persyaratan yang sama. Di situ kelirunya. Jadi tidak sama persyaratannya. Kalau secara normanya, iya. Saya katakan tadi 100% provinsi, iya sekarang juga 100% provinsi. Tapi jumlah provinsinya secara faktual sudah berbeda. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian dia sudah persyaratannya sudah beda, pertanyaannya. Apakah persyaratan yang pernah digunakan itu bisa digunakan kembali? Nah, di sini yang harus dijawab. Persyaratan pemenuhan persyaratan partai politik itu untuk satu pemilu. Satu pemilu untuk satu periode pemerintahan. Jadi kalau 2014 untuk periode pemerintahan sampai 2019. Apakah dokumen itu bisa digunakan berulang-ulang atau secara permanen? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena partai politik itu dinamis. Mas Abraham, saya memberi contoh. Tadi misalnya, kalau sekarang saya menjadi pengurus partai X, bisa saja besok saya berpindah. Ketika saya berpindah, apakah ada penggantinya atau tidak, kan harus diverifikasi. Gitu. Baik. Kita kan obrolkan apa yang membentuk dokumentasi dalam hal ini. Apa yang di atas meja begitu. Apakah masyarakat berada dalam posisi yang aware atau mengikuti isu ini? Bahwa ada prinsip-prinsip keadilan yang dalam tanda kutip, ada menyatakan tadi diduga dilanggar ketika salah satu tidak diverifikasi. Di sisi lain bahwa ada yang menyatakan bahwa ini efisiensi, kemudian itu sudah pernah dilakukan. Apakah masyarakat tahu tentang ini? Saya kira secara detail mungkin tidak. Tetapi kan masyarakat itu yang paling penting adalah bagaimana ada perlakuan yang adil. Satu persyaratan harus diberikan, harus diberlakukan kepada semua calon peserta. Tidak boleh dibedakan-bedakan. Masyarakat itu sebenarnya bertitik tekannya pada soal aspek keadilan. Karena masyarakat bukan objek. Ya. Jadi kalau kita itu menempatkan dalam sistem demokrasi, masyarakat adalah satu objek. Paling mudahnya begini. Adalah partisipasi. Paling mudahnya begini, Mas Abraham. Mas Abraham, untuk membandingkan ya. Kalau kita mau lihat ini realnya ke masyarakat, dia sebagai pemilih, kan? Masyarakatnya pemilih. Ini ada partai politik, harus diverifikasi atau tidak diverifikasi. Sama dengan pemilih, misalnya. Mas Abraham sebagai pemilih, 2014 terdaftar, kan? Betul. Tapi tinggal di Jakarta, misalnya. Kemarin, 2012. 2014 saya mengikuti pemilu di Medan. Terdaftar. Terdaftar. Kemudian didaftar lagi nggak untuk pilkada? Tidak. Yang untuk pendaftaran pilkada? Pasti didaftar lagi. Oh iya. Pasti didaftar lagi. Besok mau pemilu didaftar lagi nggak? Didaftar lagi. Lima tahun lagi didaftar lagi nggak? Didaftar lagi. Apa maksud pendaftaran atau pemutahiran data? Iya, iya. Memastikan keterpenuhan syarat. Mas Abraham dulu usianya sudah memenuhi atau belum. Kan begitu. Terus kemudian, Mas Abraham, apakah TNI Polri atau tidak? Kalau TNI Polri tidak punya hak pilih, maka tidak boleh memilih. Dulu diberikan hak, apakah lima tahun lagi? Belum tentu. Siapa tahu Mas Abraham masuk tentara? Nggak bisa. Atau kalau Mas Abraham, mohon maaf misalnya, tidak lagi memenuhi syarat karena alasan-alasan hukum. Bisa saja. Bisa saja, Pak. Dicabut hak politiknya dan sebagainya. Itulah perlunya pemilih dimutahirkan. Maka itulah perlunya persyaratan dokumen partai politik juga dimutahirkan. Baik. Itu perlunya. Kita terakhir ke Mbak Dhani. Mbak Dhani, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa ini menjadi poin penting untuk diperhatikan karena ada asas keadilan di dalam situ? Ya. Yang jelas, saat semua partai politik diverifikasi di tiap masa pemilu, ini sebenarnya bentuk sebagai tanggung jawab partai politik. Sebagai bentuk transparansi partai politik dan juga bentuk kredibilitas partai politik terkait dengan data-data dan juga segala hal yang menyangkut aset dari partai politik tersebut. Jadi budaya ini memang harus dijunjung tinggi dan kami mendorong bukan hanya sekedar asas keadilan, tapi bentuk tanggung jawab partai politik terhadap publik. Baik. Semangat dari Perindo untuk kemudian memperjuangkan bahwa harus ada asas-asas keadilan dalam sistem demokrasi kita? Saya kira itu soal asas keadilan kan tidak hanya dalam konsep demokrasi kita ya, semua agama mengajarkan bahwa kita harus adil, bagaimana semua adil harus dijunjung tinggi. Tentu saya kira dalam konteks politik dan konteks demokrasi, keadilan harus menjadi menu utama dan kemudian jangan ada semua yang diperlakukan tidak sama. Tentu menjadi penting bahwa apalagi ketika kita dalam proses verifikasi ini, yang tentu bahwa partai politik adalah sebagai saluran aspirasi masyarakat, maka partai politik harus dilihat sebagai sebuah kredibel di mata masyarakat. Jangan ada kemudian dianggap bahwa ini adalah partai politik yang bodong, yang selalu mengklaim data orang segala macam, asal ambil, asal comot, kejadian impactan seperti itu. Nah ini tim, ini penting bagi kita bahwa verifikasi menjadi penting, sampai kapanpun bahwa baik nanti pemilu 2004 ya verifikasi menjadi keharusan. Satu kalimat saja, yakin bahwa MK akan mengabulkan gugatan Anda? Mudah-mudahan, saya kira yakin. Mana nih? Yakin. Bang Syed, yakin bahwa MK akan mengabulkan gugatan dua partai ini? Saya kira dengan bangunan logika yang dibangun ya, di dalam gugatan, saya sudah pelajari PSI, Perindo, dan yang lain-lain itu, memang cukup kuat. Apalagi besok misalnya menghadirkan ahli, dan itu akan semakin meyakinkan mahkamah bahwa memang verifikasi tidak bisa dihindari, harus diberlakukan kepada semuanya. Bukan hanya pada tahap administrasi, tetapi juga secara faktual, untuk memastikan keterpenuhan syarat tadi itu, terus diupdate dia setiap waktu periode pemerintahan. Terima kasih Bang Syed Saluddin, terima kasih Bang Sofian, dan juga terima kasih Mbak Dhani sudah hadir bersama kami dalam special report hari ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.